Saya waktu itu mahasiswa di ITB, kemudian dapat kesempatan kuliah satu semester di Jepang, di Tokyo. Kesempatan untuk keliling Jepang, dan saya kagum. Wilayahnya dua kali Pulau Jawa, dua per tiga batu, tapi bisa kasih makan 150 juta rakyatnya. Dan tingkat kemahmuran mereka jauh lebih tinggi. Sepulang dari Jepang, saya dengan seorang teman keliling daerah-daerah miskin di Pulau Jawa, naik trek, naik sepeda motor, nebeng. Suatu hari sore kami berhenti di Pantai Tegau, ikut dengan nelayan, kebagannya di tengah laut malam-malam, ternyata dinginnya luar biasa, jadi nelayan juga capeknya luar biasa, dapat ikannya juga cuma sumpit. Nelayan itu punya seorang anak namanya Sukriwa, usia ISMP, tapi nggak sekolah sama sekali karena nggak mampu bayar. Kami berpikir pada waktu itu, mungkin masalah kita, karena ada 8 juta anak usia SD, nggak mampu sekolah karena nggak bisa bayar. Kami bikin gerakan anti kebuduhan dengan mahasiswa ITB dan mahasiswa sebandung. Kami undang Mas Render datang ke kampus ITB, dia bikin puisi khusus di situ, sebatang lisong. Tentang nasib, 8 juta anak usia SD yang nggak bisa sekolah. Kami sepakat untuk memperjuangkan agar Indonesia punya undang-undang wajib belajar 6 tahun. Karena Jepang bisa maju sehabis restorasi Meiji tahun akhir 1800-an, karena ada undang-undang wajib belajar. Kemudian kami undang sutradara lulusan Moskow sangat terkenal waktu itu, Suman Jaya, untuk bikin film di mana Mas Render jadi pemain utamanya, judulnya yang muda, yang bercinta. Berita tentang 8 juta anak tadi yang nggak punya kesempatan, syukur Alhamdulillah berapa tahun kemudian, pemerintah mengadopsi ide ini dengan membuat undang-undang wajib belajar sehingga 8 juta anak usia sekolah. Terima kasih.